Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Itamur Tasya Nah anak-anak pada video pembelajaran kali ini Saya akan berbagi materi pembelajaran bab 4 tentang Mendulang nilai kehidupan dalam hikayat Yuk simak videonya sampai selesai Semoga bermanfaat ya Tetap semangat belajar Pembahasan pertama yaitu pengertian hikayat Yang dimaksud dengan hikayat adalah Salah satu jenis prosa lama yang menceritakan kehidupan raja Keluarga raja atau bangsawan Kisah-kisah yang disampaikan juga memiliki nilai moral, nilai sosial, nilai religi, nilai budaya, dan nilai pendidikan yang ada di dalamnya Dengan kita menyimak hikayat Maka kita akan mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks hikayat Yang pertama menggunakan kata arkais Yang dimaksud dengan kata arkais adalah Kata yang berhubungan dengan masa lalu Atau kata yang berciri kuno tua Tidak lajim dipakai Maksudnya disini kegunaan kata-katanya ya Sudah tidak zaman lagi digunakan Lalu ciri yang kedua yaitu bersifat istana sentris Merupakan bentuk kerajaan Yang ketiga Tokoh cerita dikisahkan memiliki kesaktian Yang keempat Dalam pencitraannya terdapat hal yang mustahil atau yang tidak mungkin Kemudian cirinya anonim Yaitu tidak diketahui siapa pengarangnya Dan ciri terakhir yaitu ending atau akhirnya adalah cerita bahagia Berikutnya adalah unsur-unsur hikayat Ada tiga bagian Yang pertama tema Kedua tokoh atau pelaku Dan yang ketiga adalah penokohan Dalam tema Yaitu berhubungan dengan ide dasar yang mendasari cerita Kemudian bagian tokoh Yaitu memiliki sifat atau watak atau karakter Orang pada umumnya Kemudian penokohan atau Cara pengarang menggambarkan watak pada tokoh dalam cerita tersebut Selanjutnya Nilai-nilai yang terandung dalam hikayat Ada lima nilai Yang pertama nilai moral Kedua nilai sosial Ketiga nilai religi Keempat nilai budaya Dan terakhir adalah nilai pendidikan Selanjutnya Bisa dilihat pada hikayat Sri Rama Yang merupakan salah satu cerita yang diadaptasi dalam bahasa Melayu dari Epik Ramayana Yang menceritakan tentang kisah percintaan Sri Rama dan Sinta Dewi Dan yang terakhir hikayat dapat dikembangkan menjadi sebuah cerpen Dalam hikayat dapat lebih terdengar relevan dalam kehidupan saat ini Nah seperti inilah penjelasan materi hikayat Semoga bermanfaat ya Terima kasih